tes ya 1 2 3 4 5 oke as kopi ISP jadi motor ini kasihnya kadang-kadang mogok jadi saat jalan tiba-tiba mogok sendiri untuk masalah kadang-kadang itu susah ya ditebak karena pas datang ke bengkel seperti ini normal semua motornya di gas-gas juga normal tidak ada kendala apapun disini juga tidak terbaca kodomilnya atau tidak ada kedipan lampu mil jadi untuk mengatasi masalah kadang-kadang kita harus punya alat ya kalau teman-teman tidak ada scanner kita ngeceknya bisa menggunakan jemberan kita cek dulu kedipannya karena kita tidak ada panduan ya ini yang mau diperbaikin apa dulu karena karena cuma salah satu kita nebak misalnya kita mau mentah alih bagian throttle body atau rotaknya atau koilnya dan lain sebagainya takutnya nanti semalah salah ganti agar tidak salah ganti untuk motor yang ada keluhan kadang-kadang seperti ini ya ini khususnya untuk motor injeksi kita bisa mencari tahu kerusakannya ya ini saya menggunakan kawat sebenarnya saya punya scanner scanner ada tapi buat teman-teman yang ada scanner bisa menggunakan cara ini ya ini buat jember di Soka DLC ini untuk jembernya di kabel warna coklat sama hijau yang sebelah sini ya kelihatan kan coklat sama hijau sejajar ini kawatnya kecil aja biar bisa masuk atau kabel juga enggak masalah kita jember seperti ini ya coklat sama hijau ya jangan-jangan jempernya seperti itu ya selanjutnya coba kita kontakkan apakah ada kedepan di lampu mailnya belum terbaca mungkin belum kenceng ini ya cempernya coba kita kenceng ini kita masukin ke dalam lagi kadang tidak connect coba kita tes ya 1 2 3 4 5 5 kali lambat 2 kali cepat ya jadi dibaca 52 jadi ini kode 52 ya jadi bisa ya menggunakan jemperan seperti itu disini juga muncul kedepannya ini langkah awal untuk mengetahui motor yang kadang-kadang ya karena kalau penyakit kadang-kadang itu memang bikin harus mempunyai panduan dulu untuk memperbaikinnya nah kode 52 untuk motor injeksi Honda ya itu ada masalah di sensor CKP-nya disini sudah saya bongkar untuk sensor CKP berada disini ya dalam magnet atau sepul ini ada banyak kemungkinan untuk masalah di sensor CKP itu bisa jadi sensor CKP-nya itu sendiri rusak atau sudah lemah bisa juga cuma ada kabel yang konslet seperti di bagian sini ya karena di bagian bawah sini sering gesekan gesekan sama mesin ini ada bekasnya itu kan tapi disini tidak tidak ngelumah sih kabelnya untuk disini tidak ngelupas karena banyak kasus disini ngelupas atau terjadi gesekan sama mesin ini mencepatkan kabel lecet sehingga ground ya sehingga muncul kode 52 kenapa bisa muncul kode 52 padahal yang gesekan kabel di tengah sini itu karena di jalur sensor CKP atau jalur kabel sensor CKP itu yang kena gesekan atau yang konslet itu soket yang dari sensor CKP menyebabkan kode 52 nah disini itu penyebab kalau disini kabelnya ngelupas ya tapi kalau tidak ngelupas seperti ini bisa jadi sensor CKP-nya bermasalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi kadang bisa juga karena lemah atau sudah waktunya ganti ya bisa juga karena kotor kena debu atau endapan oli yang numpuk disini sehingga sensor itu tidak membaca ya membaca putaran dari magnet ini oke selanjutnya coba kita bongkar ya menggunakan kunci 17 ini menggunakan tracker bisa nomor 3 nomor 4 nomor 7 bisa ya yang penting yang sini terat halus baik setelah saya buka ya ternyata disini banyak banget kotoran temi tem ya nempel apalagi di bagian bawah sini yang berhubungan dengan sensor CKP-nya ini bisa jadi banyak banget kotorannya juga nah jika terjadi seperti ini kalau saran saya tidak perlu diganti dulu ini kita bersihin aja ya barangkali cuma kotorannya yang menghalangi sensor CKP sehingga menyebabkan motor mokok ya dan menimbulkan kodemil 52 tadi saran saya kalau kotor seperti ini dibersihkan dulu ya akan tapi nanti kalau kambuh lagi baru diganti kayak gitu ya kita buka ya menggunakan kunci L5 selamat menikmati selamat menikmati kotor banget kan bisa jadi ini penyebab kodemil 52 tadi ya jadi terhalang oleh kotoran yang menumpuk ini ini saya bersihkan dulu sementara karena kalau saya ganti takutnya ini belum rusak jadi sementara saya bersihin akan tapi nanti kalau kambuh lagi biasanya sensor CKP-nya yang bermasalah baru diganti kayak gitu oke selanjutnya penyebab kotoran tadi ya yang menyebabkan ini kotor seperti ini ya numpuk seperti ini ada berapa penyebab bisa kita lihat langsung ya kalau disini untuk sil magnet ini cukup kering ya di bagian sini biasanya sil magnet kalau bocor disini netes kotor atau lembab ya lanjutnya bisa juga di sil tutup ini kompa oli ya disini juga aman kalau kayaknya enggak ada rempesan yang basah lalu bisa juga dari sini tuh kalau ini kebanyakan dari sini sih alirannya tuh hitam-hitam nah ini nah ini kan basah nih basah ngalir lewat sini-sini-sini menyebabnya nyiprat-nyiprat ya ke magnet cuma dari sini tutup oli ini ini orangnya aja nanti kita ganti ya biar bagian dalam nanti kering enggak kotor seperti ini baik selanjutnya kita bersihkan dulu baik setelah cukup bersih ya selanjutnya kita pasang kembali spoolnya kita pasang kembali ya bot-botnya untuk di magnetnya kalau kotor seperti ini juga kita bersihkan ini banyak ya kotoran atau debunya yang nembar tuh sampai seperti ini oke selanjutnya kita reset kedepan tadi kita reset ya saya resetnya juga menggunakan jamber agar teman-teman yang enggak ada scanner bisa menggunakan cara ini ya sama caranya kabel warna hijau sama coklat cara resetnya cukup mudah untuk menghilangkan atau menghapus kedepan di lampu mail tadi ya setelah kita bersihkan agar kode kerusakan tadi terhapus dari HWCM seperti ini ya kabel warna hijau sama coklat oke selanjutnya kontak on untuk disini masih ada kedepannya kedepan 5-2 setelah kita kontak on cara resetnya cukup mudah kita cabut 1 2 3 kita tancapin lagi ya 3 detik ke detik kita tancapin lagi selanjutnya kontak off coba kita kontak on ya langsung hilangkan kode kerusakannya atau kedepan lampu mailnya langsung tidak kedep lagi ya kontak off lagi ini kita cabut dan nyalakan motornya mudah-mudahan sembuh ya setelah kita bersihkan lagi akan tapi nanti kalau kambuh lagi biasanya ada masalah di sensor CKP-nya sudah lemah atau sudah rusak sensor CKP-nya maka harus diganti kalau kambuh lagi oke ya teman-teman mungkin sampai disini videonya semoga bermanfaat ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya baik baik setelah saya bersihkan ya dan saya coba tadi ternyata masih muncul kodenya dan motor masih mokok ya kodenya tetap sama kode 52 jadi ini sudah bisa dipastikan ada masalah disini ya sensor CKP-nya karena jalur kabel-kabelnya aman semua enggak ada yang konslet ya jadi ini saya ganti sensor CKP-nya tinggal kita buka aja ya kode-nya seperti ini ya sudah terlepas baik selanjutnya saya ganti yang baru ya sensor CKP-nya untuk sensor CKP-nya untuk sensor CKP-nya atau apa aja biasanya enggak ada yang ori karena kalau ori harus satu set sama sepulnya ya selanjutnya tinggal kita pasang lagi dia terlihat 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 yang tentunya untuk ketika selamat menikmati selamat menikmati nah setelah saya melakukan penggantian ya ternyata motornya udah normal setelah saya tes beberapa kali ya jadi udah tidak muncul kedipan dan tidak mogok lagi